selamat menikmati yang akan kita ulas pada hari ini sebelum sahabat semua di rumah menyaksikan video saya jangan lupa like, subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat semua di rumah yang tidak tahu menjadi tahu video saya selanjutnya ayo langsung saja caranya simple saja sahabat yang pertama sahabat lakukan ialah buka pada lokal di C lalu sahabat pilih pada program data selanjutnya sahabat pilih folder vmic disitu ada file yang bertuliskan video 1 lalu sahabat cut ke folder lain selanjutnya yang sahabat lakukan ialah merubah nama file tersebut menjadi video tanpa tanda seru sahabat setelah sahabat melakukan perubahan nama pada file video 1 lalu sahabat cut file yang bertuliskan video ke folder vmic selanjutnya sahabat keluar dan sahabat buka vmic ini sinyal internet pada PC saya masih mati nah ketika sahabat ingin melakukan siaran youtube maupun facebook sahabat boleh menghidupkan kembali vmic sahabat di rumah nah seperti ini sahabat biasanya saya seling mengalami kendala ketika menghidupkan internetnya terlebih dahulu jadi saya sarankan untuk sahabat sebelum masuk ke aplikasi vmic alangkah baiknya sahabat matikan dulu vmic nya setelah sudah masuk pada aplikasi vmic selanjutnya sahabat jika ingin melakukan siaran langsung entah itu melalui facebook ataupun youtube baru sahabat hidupkan jaringan internet setelah aplikasi vmic itu sudah terbuka selanjutnya sahabat keluar dan selesai nah ya sahabat mungkin itu saja video tutorial dari kita semoga bermanfaat dan berguna bagi sahabat semua di rumah serta dapat membantu bila video ini bermanfaat bagi sahabat semua jangan lupa share jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat semua menjadi tahu video saya selanjutnya wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati